Baiklah, selamat datang ke Studio 9 Palampak buat Joki Angwaran. Baiklah, saya dari Yogyakarta ini. Joki, cowok keren di Indonesia. Tentu saja. Joki, cowok kakar, hatinya loh ini. Wah, manusia. Nah, 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 nah. Saya somasi ini lagi. Kita lihat siapa kekar anda melewati ini. Oke, sis memancari Abdul Ahli, are you ready, Coki? Ready, absolutely. I like Lee, I like Lee. I like Lee. I like Lee. Jujur, Lee. Jujur, Lee. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, and... Udah ini? Udah. Oke, kita membaca bersama Coki Anwar. Anwar. Yes. Anwar. 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 Oh, saya baru nemu itu. Iya, 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 iya. Anwar. Thank you, Singh. Thank you. Sangat berarti sekali. Iya, iya, iya. Anwar Anwar. Iya, iya, iya. Dewan pembina orang lemah deh kalau di. Iya, iya, iya. Coki Anwar, Komika Persona. Strong. Kekar. Gahar. Ganas. Beringas. Ganas. Ciri khas dari Coki adalah dia nggak pernah ketawa. Betul, Singh. Dalam setiap penampilannya. Pokoknya selama dia masih ada di atas panggung, dia nggak akan ketawa. Selama di atas panggung, betul. Di luar kehidupan panggung lo ketawa nggak, Singh? Ketawa cuman, eh, tiap tanggal satu suruh saja, Singh. Wah. Seperti film-film, eh? Iya, betul. Tanggal dua suruh udah nggak ketawa? Udah nggak. Orang kan satu suruh serem. Iya, bener. Lo malah ketawa? Ketawa di pojokan biasanya. Nyuci keris, gitu-gitu Singh. Sambil ketawa tuh kalau nyuci keris? Sambil ketawa. Iya, iya, iya. Ngapain ya? Lo stand up dari apa sih, Singh? Eh, aku stand up ini Singh dari 2014 awal. 2014 awal. 2014 awal. 2014 awal. Langsung gabung ke komunitas stand up Indo Jogja itu. Karena memang lo dari Jogja? Enggak, Singh. Aslinya sih dari Pati, Jawa Tengah. Eh. Satu kampung sama Soimah. Soimah? Soimah, betul. Melayan dong? Eh, agak jauh sih. Kalau Soimah kan emang di daerah pesisir, kalau saya di... Pesusur. Hehehe. Buka. Masih agak kekota-kotaan dikit loh. Enggak. 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 Pesusur. Enggak. Enggak. Enggak ada gua kalau tau udah luntur. Lo lemah kalau kita ketawa memang. Oh, orang yang senyum yang ketawa itu. Iya kan 해서 jadi Jana, però gitu D. Enggak coki banget, Singh. lu tuh memang 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 jiwa lo yang beringas ini atau sangar atau keras itu enggak hanya dibanggung jing di kehidupan sehari-hari pun saya begitu saya lebih cenderung menyukai aktivitas yang mematuh adrenalin ekstrim ekstrim saya flying fox dari rumah ke warung beli kecap ngapain lo beli kecap? disuruh main mom ke kalau udah mau keras mau beringat kayak jadi makan gak udah pakai kecap dah ya oli oli samping lo keceratin gitu flying fox dari rumah-rumah untuk membeli kecap kalau orang-orang biasa kan jalan kaki atau kaki kadang naik pesawat juga sih ke warung pakai tari lasu tuh langsung dicang vokalis dewa bukaan sama-sama lasu sih bukan jadi ada pesawat lewat oke yang ini grip grapple gun lah yang ditembakin yang ada ada itunya sangkutnya di sayap langsung lo tarik udah iya ditembakin nancep ke pesawat baling-baling up ke sayapnya ya nyampe warung terjun enggak lo tarik pesawatnya atau lo ikut langsung ikut sing oh iya bener sampe kenalin banget lah pokoknya lo tinggalin tuh grapple apa gunnya grapple gunnya ditinggal kena-kena rumah-rumah orang dong iya kan nih dibawa nih jek warung-warung pada rusak resiko bertetangga dengan saya hahaha resikonya hahaha rusak rusak jadi tetangga ini kalau ada barang-barang rusak pager-pager rusak udah pada genting longsor udah pada resikonya udah resikonya udah pada apa ya maklum lah oh kemarin coknya habis belanja ke warung gitu kadang kalau saya bersin sing kadang tembok-tembok warga itu mengelupas gitu saking kerasnya bukan sekedar letak mengelupas ya itu lebih ke karena aci aneh gak bagus emang kualitasnya jelek aja sih hahaha mungkin pemborong-pemborong bener Ernest hahaha betul oh iya kasus itu ya iya iya betul sih iya iya benalin banget lah pokoknya jadi empat oh 2014 lo udah mulai standar standar persona yang dibawa udah seperti belum sing awal-awal itu masih random gitu masih ada cengangas cengenges itu masih receh eh pernah nyoba eh open mic gak ada yang dengerin karena gak lucu jadi pada main hp pada ngobrol sendiri sakit ceng rasanya dicuekin dicuekin gitu setambil tapi tetep menyelesaikan bitnya sampai selesai eh bahkan eh momen-momen itu gak dapet tawa itu sampai 2 tahun sih permaik terus sampai 2 tahun user saksinya bisa ini bisa sabar maksudnya 2 tahun emang udah bukan bukan jalan lo lah gitu kalau orang mah kayaknya kalau orang-orang biasa ya sempet ada di titik itu sing merasa ini kayaknya bukan jalan ku lah stand up komedi ini gak cocok udah ada titik itu yang sempet udahlah gak usah open mic lagi cuman apa ya kayak motivasi pengen tampil aja sing pengen tampil niat saya sebenernya untuk stand up emang pengen tampil di tv itu motivasinya dari awal lo dari awal iya tapi lo merasa punya bakat komedi di tongkrongan atau di sekolahan gitu dari sekolah dari sekolah sih iya sih sing dari smb suka nyeletuk-nyeletuk kalau guru ngajar gitu yang lucu pada ketawa pada ketawa sering kayak gitu pernah sma telat ee di istilahnya di apa ditanggap kalau di bahasa jawa di apa namanya ditanggap lah disuruh ngelawak disuruh ngelawak ya pokoknya itu ditaruh di depan kelas dulu suruh nyeritain kenapa terlambat tapi harus lucu suruh pakai bahasa inggris lagi padahal gak bisa bahasa inggris nah lucunya disitu sing itu beberapa kali kalau telat pasti disuruh maju ke depan tuh sampai akhirnya lo disuruh telat terus enggak juga sih sing supaya stand up jadi motivasi jangan telat ini soalnya ya masa di ketawain mulu gitu maksudnya nah waktu lo melakukan itu lo senang apa apa gitu doang itu sing iya senang atau lo merasa wah gue dapat hukuman nih atau lo merasa di ketawa di ketawain sama ditertawakan kan beda bener ya mungkin kita senang gitu kalau kita punya jokes terus orang-orang ketawa tapi ditertawakan kayaknya kan gak enak ya waktu itu lo merasa ditertawakan atau orang membuat orang tertawa satu sisi malu sih sing yang paling besar yang mendominasi itu malu karena ya telat mulu kan ini anak telat lagi telat lagi gitu yang kedua karena bisa bikin ketawa temen-temen ya ada senangnya juga mungkin karena dari situ ya mungkin apa ya naluri pengen menghibur itu masih menghibur ya gue kira udah mau merusak belum ada naluri merusak tuh belum ada ada tapi cuman masih tipis-tipis gitu sih belum se-extrem sekarang iya sekarang emang udah mendarat daging lah udah iya udah bagian dari bahkan detik ini ya saya membroker ada kenapa sih karena yang dekat halim halim 9 bulan nah itu hehehe hehehe kalau lo pakai saya sering nonton cing iya 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 ini legenda sekali iya joks wajib lah wajib callback callback iya bener oke udah masalah kalau dia merasa terganggu ntar di grepel gahan masih ada kaya grepel gahan masih nempel oh ini dia kemarin oh bunyinya di apa yang nempel waktu ke warung iya 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 tadi sampai dimana tuh ini menghibur iya menghibur menghibur iya iya dari situ cing jadi pengen pengen rasa pengen menghibur pengen tampil mulai terpubuk tuh sedikit sedikit lanjut makin kesini makin menikmati gitu istilahnya di di apa namanya ditanggap tadi sama temen-temen mereka ketawa nah ini ini kayaknya jalanku ini tapi setelah ikut stand up komedi iya oh nggak ada yang ketawa gitu mungkin karena lo nggak telat gitu ya iya karena lo on time waktu moment main iya 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 penontonnya beda bukan temen lo lagi yang latar belakang lo gitu kan bener sing jadi ini ada pesawat lagi nggak ngeri apa sih cokya anwar nih iya beda pesawat kayak encing ini ah bendera putih nyerah ah bendera apa oh iya iya karena mungkin lagi ini lagi mau hari abri oh hari abri karena kan halim ini dibake latihan iya itu kan termasuk apa sih namanya bandar lanut lanut pertahanan udara kita tuh oke salah satunya di halim banyak pesawat tempur jadi kalau mau hari TNI mereka latihan suko itu banyak ya sukoy ada sukoy ada sukoy f16 juga ada f16 juga ada ya karena banyak lah alut sistanya udah mantep ya karena dia perempuan gimana alut sista kalau laki-laki alut brother alut brother sista bestis bestis bff ya sista-sista jogja kemarin baru kesini loh pelindung sista-sista jogja ah metronom iya multi metronom diksi-diksinya emang memang mantep mantep-mantep dia sista-sista jogja ya iya 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 sesam up ini persamanya sering main di diksi-diksi iya betul-betul dia eh diksidik kalau dia tuh komedik di sini-sinya tuh iya lucu-lucu kalau cok itu membuat sebuah diksi yang serem tuh jadi lucu karena ditempatkan di tempat yang enggak pas ya gitu jadi ya antara lucu mah gedeg jadi saya berhasil Iya buat orang gedeg pakai ini gerepelgan buat ke pesawat gitu soalan buat ke warung gitu jadi menabrakkan konteks dengan diksi-diksi emang lucu dan bikin gedeg sih ya berhasil saya Oke kita kembali lagi ke masa lalu open mic ada yang ketawa yang ketawa Cing selama dua tahun dua tahun sempat maksudnya sempat vakum belum juga sih Cingsam mungkin waktu itu dua bulan enggak open mic kayak nyerah gitu tapi tetap gabung sama anak-anak biar maksudnya biar ada termotivasi terus tetap gabung sama mereka akhirnya nyoba lagi nyoba lagi nah ada satu momen waktu itu Cing sebelum open mic kan biasanya ada dua hari sebelumnya itu ada sharing sharing materi sama senior-senior gitu nah waktu itu giliran saya sharing Hai sebelahku itu ada anak Papua yang kurus ya dia cunggering gitu tapi dia pakai materi yang kuat gitu yang yang nempeleng-nempeleng yang kekerasan gitu-gitu padahal dia kecil badannya aku mikir ini kayaknya enggak pas dia dia apa badannya kecil tapi materinya yang apa kekerasan gitu nah ada ide sih terbesit waktu itu gimana kalau ini apa terbesitnya Cunggian Wardong Oke siapa tahu terbesit di otaknya mukti kan ya tahu mukti pakai persona gitu kayak nggak pas ya enggak persona BMX lebih tepatnya BMX BMX animasi itu ya terbesit Bagaimana kalau gua melakukan itu beneran kalau materi dia saya aplikasikan ke diri saya Wah waktu itu udah set ya aku coba apa lontarkan ke senior dengan apa namanya materi-materi pokoknya enggak jauh-jauh dari kekerasan yang nempeleng-nempeleng gitu-gitu waktu itu Om Imot yang yang ini yang yang saya sharing seringi dia bilang yaudah coba aja gitu di open mic nanti waktu itu langsung aku coba cing langsung coba di open mic UGM waktu itu di di kampus bukan di komunitas nah waktu itu nyoba kan eh pertama kali langsung gini sing ini kalau nanti saya open mic enggak ada yang ketawa tempeleng nih malah pada ketawa penonton sing diancem gitu malah pada ketawa Oh ini kayaknya cocok nih personal ini aku pakai gitu akhirnya dari situ aku pakai terus personal kuat itu sampai sekarang cing awalnya enggak sengaja namunya gara-gara mengambil ini tadi yang terbersih tadi di otak jauh-jauh war cokian war cokian war pertama kali melakukannya di UGM stand up komunitas kampus gajah Mada iya lurus aja jenisnya kalau Mada Universitas jajah Dama Danya apa tadi Dama bahasa mana sih ini balik doang Oh dibalik kata Dama itu tahun berapa itu itu setelah dua tahun enggak dapet ketawa cing jadi 2016 Emang lu di pertama suca langsung masuk langsung dap dapet ini lagi dapet apa namanya yang langsung tanpa saringan apa golden kalau disucik gold tiket tiket kalau itu kalau sudah sama tanpa konfeti konfeti itu ya 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 di Jogja itu di Jogja betul ya di Jogja Oh terharu sih waktu itu G waktu itu jurinya G sama siapa itu yang level Sbi bukan Gigi Gigi ya jika lu tahu membuah di situ sama gilang dirga Uthung pada meluk dilan konfeti set 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 waktu itu semakin mobil terbesit lagi di apa-apa terbetulkan suruh kayak speech gitu kan setelah dapet itu langsung kepikiran my mom sih thanks to my mom bla 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 gitu sih lo makan mom bukan my ma my ma my ma kira abis itu dia langsung mam my ma nyokap ya bokap nyokap itu langsung ingat jasa-jasa beliau membesarkan diriku ini sampai akhirnya motivasiku pengen masuk TV akhirnya tercapai gara-gara tinggal selakang lagi tuh betul udah terbayang tuh wih tampil di TV nih langsung my mom kan terbayang my ma my ma iya itu sih bokap gak terbayang bapak terbayang juga sih sebenarnya cuman iya dua-duanya sih terbayang tapi lebih lebih iya my ma yang kayaknya lebih apa ya keringat darah membersihkan seorang suki anwar keringat darah membesarkan iya seorang kuat seperti ini kan gak mudah mudah benar onak duri dilalui gitulah aral melintang lo konak malduri itu basah formal sih onak bukan konak konak duri ada tuh iya formal iya iya onak ada tuh penyanyi dangdut dulu onak sutra bener bener ini BA condom masa onak sutra 25 22 lagunya lagu 25 lagu onak sutra ya iya iya ada kondom 25 juga ada ada kayak mbak pia ada angkanya mbak pia ada 75 ada kondom juga kondom ada kondom 25 namanya kondom jenerik itu ya oh gitu jenerik bedanya apa sama maksudnya oh gitu apa ya kalau obat jenerik misalnya kita lebih murah bahannya tuh oh misalnya obat pusing paracetamol iya bener kalau kita jual paracetamol doang mungkin seribu perak tapi kalau udah dimanakin jadi tiga ribu tapi bahannya sama oh oke jenerik oke kita kembali ke bebas hambatan bebas hambatan tadi cing lo semakin kuat iya bahwa ini jalan gue ini jalanku ya waktu itu lo kuliah atau apa masih kuliah cing waktu itu apa sih ilmu komunikasi cing komunikasi orang kuat ada ada tapi waktu itu ngambil komunikasi yang tanpa senyum dan ketawa cing ada satu misalnya komunikasi public speaking tapi yang tanpa senyum tanpa senyum public speaking yang mengintimidasi mengintimidasi yang provokatif provokasi mengajak orang tapi tanpa terang-terangan kalau itu mengajak gitu jadi lebih ke mengancam mengancam iya iya juga mengancam iya 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 lulus tapi sayangnya enggak cing kenapa lo gak menyelesaikan kuliah waktu itu sembari kerja di Pemkot pemerintah kota juga udah kerja juga kontrak setahun kemudian diangkat jadi pegawai tetap belum belum sampai diangkat diangkat iya sama aja diangkat tapi tetap kontrak ngapain iya 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 terus nah waktu itu masih di Pemkot Jogja karena itu kan apa ya cing harian kan berangkat pagi pulang rutinitas pulang jam 4 sore tiap hari gitu jadi agak terbengkalai juga sih kuliahnya iya bener oke nah persis setahun di Pemkot langsung ikut audisi Suca tadi masuk padahal udah ngerasa enak cing waktu itu di Pemkot iya oke di bagian humas cing humas yang ini nulis kayak artikel ya jurnalisnya Pemkot lah udah enak tuh udah ngerasa enak emm gak gak berat kerjanya cuman udah dapet duitnya itu lumayan waktu itu langsung ada Suca ikut eh langsung masuk jadi mau gak mau resensing harus resen karena asrama asrama 2 bulan kan waktu itu Suca oh iya benar-benar benar ya gak bisa di ini cuti gak bisa cuti gak bisa masih kontrak juga gak bisa gak bisa leluasa masih kontrak juga habis itu selama karantina Suca tadi ternyata udah ada orang yang gantiin aku di Pemkot tadi padahal sempat terbersit keinginan setelah Suca Cokyanwar dong mungkin Maymak juga mungkin terbersit habis Suca pengen balik ke Pemkot lagi ternyata gak bisa udah ada yang gantiin nganggur dong nganggur waktu itu tapi Suca sampe berapa besar 9 besar waktu itu 9 besar secara popularitas lu udah dapet dong 9 besar harusnya 9 besar mah udah diomongin orang-orang bener wah tetangga-tetangga waktu itu iya bener pulang sebagai artis sebagai artis tetangga-tetangga yang tiap lewat ini perasaan gak kenal dia tapi dia gak terlalu kenal maksudnya aku sama yang nyapa ini pas jalan di kampung kok gak ini yaudah maksudnya bales bukan dong kalau orang lagi di pinggir jalan lagi naik motor ada orang di pinggir jalan yang lu gak terlalu kenal tapi dia nyapa nyapa tiba-tiba sering tucing pas jalan kan enggak ini enggak kenal enggak terlalu kenal cuman yaudah dari situ kaya kalau kayak gitu apa ya bales sih kalau gituin siapa tapi gitu siapa agak miring biar enggak terlalu orangnya kan disini jadi enggak tersinggung enggak kelihatan miring gini orangnya disini gitu misalnya disitu misalnya disitu ya misalnya gue cokin gue lagi jalan terus yang apa kenapa disitu disitu sebelah situ coki gitu kayak gini nah gitu bunyi 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 cuman enggak terlalu keras biar enggak tersinggung beliaunya beberapa kali di masjid pun pas jumatan gitu hari apa jumatan masih ditanya saya kamis kalau jumatan lebih belia di resik dulu soalnya mas jumatan jumatan setelah ini kan pasca susah kan wah ini di kerubung gitu tiba-tiba ini pada kayak ngertik harusnya yang kemarin tuh kamu gini gini biar enggak gantung mic gitu malah pada ngasih saran gitu pada soetau lo kira-kira berdiri disitu itu mana studionya dingin banget waktu itu kan masih lemah gimana sebuah kemana studionya dingin lagi sebuah kata keluhan yang keluar dari mulut dingin banget kayak waktu pas di Norwegia sih waktu di Norwegia dinginnya sama gitu kayak studio Indonesia gitu setelah suca apa yang berubah sama hidup terkenal iya banyak DM masuk salah satunya dari banyak cowok-cowok kan bisa dilihat nih follower di instagram cowok berapa persen cewek berapa persen yang cowok 90% cowok semua mungkin karena mereka terinfrasi karena kekaren kekuatan mereka yang lemah-lemah cowok-cowok yang lemah-lemah ini pengen seperti saya yang kamu kamu itu gak begitu suka yang apa namanya postur yang kuat kayak ini cowok yang kuat gitu kurang begitu suka DM DM apa ngajak ketemu mengucapkan semangat terus aduh aku sedih kamu gantung mic gitu-gitu yang foto profilnya ini sing habis kayak gym gitu sing yang toples gitu jadi takut lo buka atasnya doang ada ginang kan toples sing S nya dua sing toples yes toples tapi ada kembali pelawat dulu ya iya iya pembuka ketoprak humor itu kalau ketoprak humor lo ada yang ngajak ketemu gak ada jadi sebenarnya gak habis pikir kan belum siap dengan kefamesan ini kan waktu itu wah ternyata enggak aku ngerasanya gak seterkenal itu tapi ada beberapa follower yang bikin ini kayak fanbase gitu namanya Sobat Coki waktu itu Sobat Coki Sobat Coki kayak seperti pak apanya Coki Fans Club kesannya mediocre itu mediocre iya iya goreng iya sobat Coki CFC CFC California Fred Coki Fred Coki iya 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 lo suruh rumbah atau gimana kesannya apa ya kayak jangan lah gitu maksudnya biar agak intim jadi diganti sama Sobat gitu cing biar apa ya gak terlalu kayak kesannya itu kalau fans club coki fans club itu kayak terlalu ada jarak gitu ya iya bener kayak aku itu wah banget kesannya mereka pada ngebentuk itu Sobat Coki beberapa kali meet up meet up meet and greet sampai ada tuh lo dateng beberapa kali dateng cing berapa orang yang melakukan lumayan banyak ada grupnya juga di whatsapp sekitar iya walaupun gak banyak-banyak amat lima puluhan kayaknya banyak lah itu lima puluhan cing di Jakarta doang itu yang di Jakarta doang lo pernah meet and greet yang dateng berapa orang gak banyak cih 20 lah iya banyak lah itu banyak 20 orang mau dateng untuk ketemu elu gitu iya iya walaupun cuma sambil makan gitu karena dia kan sobat soto babat soto babat oke soto babat soto babat disini kayaknya diajak konten yang kuliner itu iya sobat siap soto babat itu berapa berapa lama setelah suca iya setelah suca sebulan gak enjing sekitar sebulan masih ada hype nya lah masih ada hype nya masih sering waktu itu kan langsung balik ke Jogja lagi kan tapi kadang masih ke Jakarta buat jadi gestar di suca tiga gitu-gitu mereka masih ada mengajak ketemuan gitu-gitu dateng ya gitu ngerasa apa ya wah ternyata emang seterkenal ini ya ini nih yang aku idam-idamkan dari awal gitu cik masuk TV udah masuk TV udah terkenal udah job offernya ada gak lumayan ada sih waktu itu ada cik korporat ngeri cik ngeri jadi gak salah deh lo meninggalkan pemkot bener ternyata emang ini lebih mudah mendatangkan cuan ternyata daripada di memkot ini sorry to say buat memkot bukannya bermaksud apa-apa emang stand up comedy emang tujuan saya dari awal biar famous dan tercapai dan mendapatkan uangnya lebih lebih banyak lebih banyak dan lebih gampang tidak sepasti orang bener sih ya sebulan bisa dihitung ya berapa cuman sekali dapet kan wow gitu sih apalagi korporat kan pernah di waktu itu kementerian apa ya sumber daya apa gitu pernah sumber daya alam emang ada cik ESDM sumber daya ESDM mungkin energi sumber daya mineral mineral ya dari situ mulai merasakan bundi-bundi ini kan bergelimang harta waktu itu wow langsung membuat lupa daratan untungnya alhamdulillah enggak sampai si cing tetap nyapa ibu-ibu yang nyapa tadi di kampung sih tetap tetap masih 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 gitu gitu sih cing your mom gimana my mom yes oh respon terhadap my mom itu tipikal ibu kampung yang ibu kampung banget cing setelah anaknya tampil di tv terkenal tetangga pada tahuan wah makin ini beliau makin berkeluar-keluar ke tetangga tetangganya kayak membangga banggakan gitu itu sebenarnya kurang begitu serg sih saya dengan sepak terjang my mom yang seperti itu baru lo ganti gimana cing my mom saya ganti dengan my mom yang lain enggak 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 tetap my emak is the best karena dia bangga itu iya tipikal ibu ibu-ibu di kampung yang benar-benar berkuar-kuar ke tetangga tetangganya nyeritain nyeritain kejadian dibalik panggung karena dia di balik panggung sebenarnya seperti ini ini ketemu artis ini soimah gimana waktu itu pas telponan gimana soimah ditanyain apa aja gitu gitu-gitu cerita ceritain lagi ke tetangganya kayak gitu kadang di lebih-lebihkan pasti ada tipikal mama cerita tuh kalau cerita yang seneng kita akan lebih-lebihin kalau cerita yang sedih kita sedih-sedihin lagi iya cerita kesusahan kita susah-susahin lagi betul iya itu berapa lama tuh sebelum meredup efek 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 mungkin efek 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 selama 6 bulanan ya sebelum ke suci sebelum ikut suci itu masih masih ada efek efek famous lah atau sebenarnya masih masih ada cuman lo sudah terbiasa mungkin gak sebenarnya lo famous masih tetap ada nih cuman lo udah ngehandlenya udah biasa udah biasa dan cenderung lalai amazing lalainya karena gak bisa memanfaatkan ke famousan ini biar apa ya biar bertahan lama terbuai dengan ini dan apa ya yaudah gak ada maksudnya sepak terjang untuk biar ada progress maksudnya bikin konten kayak dia rajin bikin biar maksudnya orang tau kalau cokian war itu masih ada masih eksis waktu itu enggak sih wah apa ya kayak ya menikmati hasil ini hasil korporat korporat tadi halnya apa ya juta-jutaan itu iya makanya bisa membuat lalai memang lalai gue dengar kayak begini aja dapet juta-jutaan ngapain lagi harus berbuat yang lebih gitu ya harusnya kan enggak seperti itu waktu itu saya aduh terlalu nyaman terbuai sama kegemilangan harta tadi itu yang enggak termanage dengan baik jadi kayak lama-lama ngerasa redup atunya cing nah untungnya enggak lama kemudian ada suci ikut suci jadi setelah suca suci yang paling dekat langsung ikut lagi langsung ikut tapi kalau suci bedanya kalau suca kan sekali audisi langsung masuk kalau suca tiga kali baru masuk suci kalau suci tiga kali baru tiga kali percobaan audisi waktu itu suci 5 6 eh 4 5 6 nya skip 7 baru ikut lagi tapi tiga baru lolos tapi itu setelah suca kan setelah suca setelah orang tahu ada cokian war bener begitu masuk ke suci langsung keterima lagi langsung terima nah di suca dan itu pas di audisi itu apa ya kayak ada privilege gitu cing waktu itu kan jurinya panji sama om indro pak di indro mereka berdua gak dengerin aku ini apa materiku malah bang panjinya bisik-bisik ke pak di entah apa yang dibisikin gak mendengarkan sama sekali aku ngomong gitu tapi tiba-tiba dapat aja dikasih golden ticket mungkin karena panji kan pernah ngejuri di suca mungkin tahu dan kayaknya demen panji sama karakter orang kuat ini yang aneh yang gini habis itu tanpa dengerin materi sama sekali langsung dikasih golden ticket mungkin karena takut mungkin ya terintimidasi lemah panji kalau kita ini bisa pura-pura anda ini studio pura-pura anda orang dibeli kecap ke warung aja pakai flying fox sama grapple gun iya kata pak indro bener loh gitu jadi gak sempat dengerin dulu mungkin itu yang dibisikin gue sih yakin kayak gitu aman gak pak indro nah gitu segitu intimidatifnya postur saya waktu itu karena materi lo udah mulai intimidatif udah masih inget gak materi materi disuci disuci apa namanya audisinya audisinya oh ini sebenarnya materi pernah aku bawain disucal juga sih iya apa apa ya waktu itu yang tentang klakson jadi apa ya orang-orang di lampu merah kan kebanyakan detik mau ke iju itu masih masih 7-5 detik lagi loh tapi udah spam klakson mereka udah ngelaksonin yang di depan-depannya ini biar maju nah ini saya bales orang-orang yang klaksonin ini yang spam klakson ini saya bales saya bales dengan ini apa namanya saya klakson juga tapi dengan mulut klakson-klakson gitu waktu itu kalau gak salah itulah agak-agak lupa kucing jawabnya dengan mulut tapi bunyinya klakson-klakson saya klaksonnya dengan mulut klakson-klakson iya bukan itu sih itu yang bikin G takjub waktu di sama lesbi G G pamungkas takjub pas audisi suca sampai standing plus dengan beat itu sebagai waktu itu kan sebagai closingnya pas di audisi suca yang dapat pesambatan itu materi itu klakson-klakson dia langsung standing plus yaudah aku pakai lagi di suci nah itu pasti disitu ngomong itu nah jadi klakson-klakson klakson mesin lelon mulut padahal kalau kita kagak lelosin gak tau ini dan saya kora-kora anda keputusan dua juri itu emang benar berarti meloloskan saya akhirnya lo sampai ke di suci lima besar cing tambah terkenal lagi itu tambah terkenal lagi di kompitas stand up ya waktu itu kan harus kita akui kayaknya kalau suca tuh ya buat seneng-seneng doang gitu bukan 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 kualitas yang dilihat rame atau enggak tapi begitu masuk suci kayaknya lo semakin wah ternyata memang secara teori stand up lo benar aku juga ngerasain itu cing kalau di waktu di suca ngerasanya kayak belum tebel ini yang persona orang kuatnya pas di suca masih nyambur-nyambur masih kadang kuat kadang masih absurd gitu kalau di suci itu ngerasa kayak udah tebel banget persona orang kuatnya dan ketambahan persona orang kuat sama orang gila enggak waras waktu itu di suci panji itu yang bilang ini materi-materinya enggak waras nih orang ini gitu panji yang bilang gitu jadilah persona orang kuat dan enggak waras gitu tambah famous lagi tambah famous lagi kembali lo merasakan apa yang lo merasakan waktu di suca nah lo gimana secara terus menghandlenya udah ada pelajaran dong waktu di di suca dan lo ngerasa lo lalai idealnya kan gitu harusnya dapat pelajaran dari suca dari sebelumnya ternyata masih sama cing kondisinya terbuai dengan wah gelimbang harta tadi rame lagi jok masih semakin rame offer-offer rame banget korporat makin banyak makin bergelimbang harta waktu itu dan wanita ya itu termasuk mau gak mau itu harta-tahta wanita dah lo dapetin dapet semua itu makin terbuai ini udah apa ya kayak fokusnya waktu itu fokus offer-offer korporat korporat tapi enggak kayak mengelola konten youtube IG pun jarang-jarang ngepost jadi apa ya kayak ini makin lama kan makin jarang apa ngepost mungkin orang-orang makin lama makin ini coki masih masih stand up gak sih gitu karena lo hasil hasil audisi maksudnya gini begitu lo suci tuju misalnya ya selesai suci tuju ya masih ada lah apa bau-baunya gitu tapi begitu kompetisi itu berlanjut ke suci 8 orang udah konsentrasi ke suci 8 bener ada kadang bahkan sampai lupa siapa aja yang di suci tuju kalau kita gak bisa ngelolanya betul nah lo ada disitu ya ada disitu yang lalai mengelolanya gitu betul merasa kayak enggak mengambil pelajaran sebelumnya tapi satu momen aku ini kayak baca-baca DM follower yang ngasih support ngasih support sama komen-komen di videoku yang di youtube video suci yang di youtube itu aku baca-baca lagi kebanyakan emang mendukung sih mendukung untuk apa ya kayak gak usah stand up lagi bukan sih kayak apa ya yang bukan sih apa yang yang aku baca itu waktu videoku yang close mic nah itu banyak menyayangkan lebih tepatnya menyayangkan pada menyayangkan mereka udah udah close mic udah yaudahlah gak usah sampai udahlah kalau gak ada jogging gak usah nonton suci lagi gitu banyak yang kayak gitu tapi ada ini ada lucunya ada satu komen yang menggelitik waktu aku close mic ada yang apa ya kayak emosi gitu dia di bawah video koyang close mic itu dia bilang mampus loh close mic kan makanya jangan suka bilang melemah lemahkan orang dia ini sih apa itu mampus membahas greeting koyang selamat malam orang-orang lemah dia sepertinya baper dengan greeting koyang itu selamat malam orang-orang lemah yang bla 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 dia gitu komennya makanya jangan gampang bilang ngelemah-lemahin orang mampus landa serunya banyak banget pakai caps lock ini lucu banget ini orang gitu tapi sebab itu dia tapi aku fokus ke yang support tadi yang menyayangkan aku close mic tadi ayo dong bangkit lagi bikin bikin youtube gitu di DM IG juga kayak gitu ayo dong nah aku enggak mengiakan dukungan mereka lalai tadi terbuai dengan duit-duit korporat bergelimung korporat ya tadi fasilitas-fasilitas VIP yes betul gitu ke bandara udah ada yang jemput diisi mobil dibukain pintu dibawain koper itu terbuai karena emang tujuan awal saya ikut stand up ya dapetin itu semua dapetin TV dapet efek fansnya seperti itu tadi malah terbuai aku bukannya memanage dengan bener kalau fansan itu tadi terjadi lagi terulang lagi pas di suca terbuai di suci pun seperti itu terbuai lagi jadi lama-lama aku ngerasa meredup padahal ada momen aku diajak sama terita muslim untuk ngekos bareng bahkan satu kamar berdua waktu itu selama satu tahun nah selama satu tahun itu aku cuma apa ya istilahnya jadi partner di kontennya dia yang kalau cing abdel tau last hope kitchen yang muntah-muntah itu ya itu maksudnya kegiatanku selama ngekos bareng muslim itu muntah-muntah di kontennya dia enggak aku imbangi dengan apa ya muntah-muntah di konten sendiri bukan cing maksudnya ini kan muslim udah punya nama waktu itu udah lebih famous bahkan dari saya enggak memanfaatkan efek famousnya muslim cuma jadi apa istilahnya kalau di lawak keset jadi keset muntah-muntah yang di kontennya dia itu yang enggak aku manfaatin selama setahun tuh ngekos satu kamar bareng muslim tapi enggak merasa enggak ngelakuin apa-apa gitu itu sih yang aku sesalkan cing mereduk sampai enggak ada job sama sekali pernah beberapa bulan iya sampai mungkin tiga bulan enggak ada job itu pas meredup-meredupnya ya cing sampai tiga bulan enggak ada job sama sekali ada sih cuman kecil-kecil misalnya di kampus di kampus kan enggak bisa matok gede cing tapi jarang karena meredup itu apalagi udah ada suci lapan suci lapan ya tambah tambah ada muka-muka baru ya bener ya nah sekarang lu ke Jakarta nih ke Jakarta lagi cing setelah berapa lama balik ke pati pati selama pandemi cing selama pandemi lu di pati di pati setahun lebih di pati enggak ngelakuin apa-apa ya paling sekali-kali ngonten di IG tapi jarang juga jarang ngepost bantu-bantu my mom bantu bokap juga bokap kan punya tambak udang di pati karena bantu-bantu itu cuman enggak nge-handle yang ini apa biar orang-orang tahu coki Anwar itu masih ada masih eksis itu ya enggak ngelakuin apa-apa waktu di pati selama pandemi itu akhirnya dapat apa namanya momen lagi kedua kali kemarin si teretan muslim video call ngajakin untuk ayo gabung ikut aku lagi ke Jakarta masuk MLI masuk MLI awalnya diajak menemenin kan muslim punya punya apa youtube pribadi kan bener lo diajak untuk ke situ atau gabung MLI dua-duanya sih pertama emang mau apa ya diajak muntah-muntah lagi kayaknya di kontennya muslim tapi di konten MLI juga diajak gitu kemarin sempat ikut outingnya MLI berarti lo udah artisnya MLI udah di bawah MLI sekarang apa ya ngerasanya masih ngegantung status kucing karena belum kontrak oke lo gak mau kontrak belum karena di atas kertas lo maunya kontrak kontrak di atas batu lebih ke iya prasasti lah marmer kalau bisa iya marmer jengkel lebih kenisan itu mungkin MLI lagi mikir bukannya gak mau buru-buru dia lagi mikir ini kalau sama orang biasa kan kontrak di kertas aja cu bener nah ini kalau sama coki harus akhir pemahat dulu iya mungkin lagi lagi dipahati lagi dipahat lagi proses pahat ini sekarang seniman Bali katanya yang membahat pinyaman siapa kita yang lihai memahat di batu pesen itu ya digrafir mungkin ya kalau menurut gue sih ya karena lagi disiapin nih kontraknya coki juga bukan yang biasa biasa aja waktu itu akan jadikan konten mungkin kontrak nya lo penanda tangan kan dia harus dipahat nih lo tuh pakai tangan lo doang nanti satu tetangan kosong udah jadi prasasti prasasti dan itu lebih abadi lagi daripada kertas doang bener ya tempel di mungkin dipusara lo bukan sih mungkin bakal dipasang kalau misalnya di Cerebon kan ada Tugu Adipura misalnya nah itu diganti sama kontrak kontrak lo coki anwar tadi mungkin itu sih mungkin Mli terbersih terbersih atau mau di kayak ini wall of fame gitu nah itu kontrak coki yang pertama kalau udah meninggal dulu enggak walau enggak harus enggak yang di sana Hollywood Hollywood enggak itu dia di bawah bukan wall dia apa ya disebutannya floor floor fame lorong lorong fame gabus itu war war of war of fame wall wall of wall ke dinding ada dinding ada itu lagi itu ada yang korban apa di dinding ada tapi bukan yang itu mungkin lo di kantor ML ini menuju kantor masuknya itu kan ada beberapa keramik keramik itu akan diganti itu kayak yang korban udah meninggal gitu ya enggak bencana bukan enggak ini coki pernah bergabung di MLE oh gitu sehari sehari maksudnya sehari bergabungnya jangan sehari jangan sehari pokoknya mudah-mudahan segera ditandatangani semoga ini momenku untuk bangkit lagi dan jangan terlena ada udah dua kali ya udah jangan sampai ketiga kali jangan sampai ketiga kali ini harus bener-bener dimanfaatin dengan serius dengan bener-bener cing katanya dari Jogja ke Jakarta nak motor nak motor cing pakai helm tapi pakai helm sih enggak sekuat cing tapi helmnya dipakai dimana dulu dengkul karena otaknya di dengkul dia tahu otaknya di dengkul jadi dia lebih dengkul ya iya 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 gue pernah naik naik motor ke Jogja pernah enggak pakai helm jauh lo kalah lo lemah lo kalau untuk urusan itu lo lemah jauh lo dibawah gue oke ya aku akui untuk urusan itu tapi untuk urusan yang lain saya lebih dikdaya apa lo dikdaya belum itu apa banyak cing misalnya lo beli kecap tadi ayo pakai flying fox gue di buka ini karena gue enggak makan enggak pakai kecap mungkin kalau gue makan pakai kecap gue akan melakukan itu juga gue lebih ke kecap gue pakai kalau misalnya gue pantun cakep itu cing bolak-balik kata lagi tadi gajah mada gajah dama kecap cakep oh gitu mainannya iya gitu aja sebagai orang lemah lo mau terus-terusan jadi orang kuat ini enggak personanya emang sehari-hari saya kayak gitu cing cing saya ini ya contohnya ya ini saya kalau renang aja cing itu enggak mau yang enggak ada papan loncatnya kalau enggak ada papan loncatnya kalau enggak jadi renang buat apa salto cing adrenalin dong iya kan salto enggak usah pakai papan renang juga bisa lo satu aja salto enggak kalau mau adrenalin lo salto di kolom renang yang enggak ada akhirnya ide bagus sih iya adrenalin itu bener-bener adrenalin mau enggak lo salto di kolom renang yang enggak ada akhirnya tapi ada bola-bola mandi bola dong lo jadi boleh masa lo mandi bola pakai anduk pakai anduk makanya mau mandi bola oh pantesan bawa anduk ngapain gue ya pakai anduk iya iya tapi mudah-mudahan iya cing dua kejadian yang mengenakan betul dan melenakan iya akhirnya membuat lo lalai ujung-ujungnya terpeda ya dengan membuat lo terpuruk terpuruk baik secara kreativitas benar secara ekonomi akhirnya terpuruk juga betul cing sekarang dapat lagi kesempatan MLI gede loh betul viewersnya banyak subscribernya banyak viewersnya banyak mungkin emang benar cing mendapatkan famous lo udah ada tempatnya dan mungkin lebih shortcut ya mungkin setelah gabung MLI lebih lebih cepat aja karena ya siapa yang gak tau MLI ya udah termanage bagus manajemennya untuk maksudnya untuk menge-expose apa istilahnya menge-expose talent-talentnya biar dilirik sama klien-klien iya itu cing mudah-mudahan deh sesegera mungkin ke famousan itu kembali kembali dan jangan terlena dan jangan terlena lagi mungkin bisa dengan geliman harta ah dengan geliman harta mungkin sekarang dengan adanya manajemen adanya MLI bisa ngingetin lo dulu sendiri aja kayak gitu sendiri cing ya ya jadi memang perlu ada orang yang ngingetin banyak orang yang sulit menghadirkan kesuksesan juga akhirnya malah jadi ter perangkap sama kesuksesan itu sendiri wajuh kacau coki jangan sampai jadi coki coki satunya jangan-jangan saya direkrut MLI ini nantinya buat gantiin dia di di mana rehab tapi coki balik kebaliknya ke kepala itu namanya oke terima kasih coki anwar terima kasih komika terkuat di sejakat raya gak ada kan komika yang kuat yang lain di berbagai kompetisi pun tidak pernah ada di dunia pun di dunia gak ada komik terlucu banyak terlucu banyak terlucu banyak dan relatif setiap orang pasti punya komik terlucu masing-masing tapi kalau komik terkuat terkuat the one and only coki parderi bukan coki adrenalin anwar anjir apakah ada adrenalin saya proklamirkan adrenalin jadi nama tengah saya mulai detik ini di wawancanda jadi mulai detik ini saya proklamirkan adrenalin jadi nama tengah saya di wawancanda hari apa ini hari sabtu 2 oktober jam 11 18 jam 11 18 saya proklamirkan coki adrenalin anwar camkan itu ktp ganti gak harus tapi dibatu cing berat cing makanya cing di kantong cing pakai batu cing segini iya iya kayak ini biskuit cracker bener ada tulisannya batu ada tulisannya si nyuman tadi yang bikin yang orang balih foto saya yang lama iya ktp pun dari batu coki terima kasih sehat terus berkah terus amin cing kita bisa ketemu wawancanda dengan tamu berikutnya mantap mantap cing day